Polisi mengungkap motif penganiayaan yang dilakukan kelompok John Kay. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan penganiayaan ditengerai persoalan pribadi antara John Kay terhadap Nuskay soal pembagian hasil jual tanah. Motif dan perintah John Kay terungkap setelah polisi memeriksa ponsel anak buah John Kay. Sebelum memerintahkan membunuh Nuskay, anak buah John Kay lebih dulu mengancam melalui pesan singkat. Kemudian anak buah John Kay mendatangi salah satu rumah di Green Lake City, Tangerang untuk mencari Nuskay. Namun Nuskay tidak berada di kediamannya, sehingga mereka merusak rumah dan mobil Nuskay. Kelompok John Kay juga menganiaya anak buah Nuskay berinisial ER yang tewas dibacok di Jalan Raya Kresek, Kosambi, Jakarta Barat, Minggu 21 Juni. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dibatalkan mereka ini masih keluarga, antara John Kay dengan Nuskay. ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi antara saudara John Kay dengan Nuskay. terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya. Tetapi karena dilandasi dengan ketidakadanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Oke, ini setelah kita lakukan pemerisahan terhadap para...